Halo guys ini adalah Stafford atau stabilizer ya ini dari merek Toyosaki dan disini SV Cina 100n kemarin sempat unboxing juga ya yang sama merek Toyosaki cuman yang 500n di sini ya kita lihat-lihat dulu seperti apa dan enggak ada bedanya sama yang 500 kemarin yang sudah kita unboxing ya di sini udah ada gambar-gambarnya bahwa menunjukkan ini sangat kuat dan ya bawahnya bagus dah di sini ada tersedia 4m cuman cuman bedanya sama kemarin di sini screennya ada dua ya dan outputnya juga ada tiga di sini aplikasinya buat apa saja ya seperti kemarin juga di sini telah udah lengkap juga gambar-gambarnya untuk TV DVD pokoknya pas angin mijikom kulkas AC dan bisa dipakai barang elektronik lainnya untuk kalian yang belum punya silahkan apabila tegangan listrik di rumah kalian kan di rumah temen-temen turun naik ya seperti biasanya supaya awet dianjurkan memakai alat seperti ini baik kita langsung aja buka di dalamnya isi apa saja Apakah sama kayak kemarin yang udah kita unboxing yang 500n dari merek Toyosaki juga ternyata disini sama ada buku-buku dan disini ada merek Oh ini produk merek dari Toyosaki ya sama kayak kemarin juga kita buka aja kita santai aja ya supaya lebih meresap bahasanya dan sini adalah produk-produk dari Toyosaki salah satunya ada antena dan kipas luas angin pokoknya senter lampu ya termasuk baguslah oke dan kita buka lagi di sini ada buku panduan atau buku ya mungkin catatan-catatan yang berisi petunjuk di sini berbagai macam merk stafor stafor atau stabilizer dari merek Toyosaki dari yang 500 watt atau 500n sampai yang 2000-3000 silahkan kalau kalian pengen beli sesuai dengan kebutuhan barang elektronik di rumah kita dan sesuai daya listrik kita ya di sini ada catatannya catatannya ya ya pokoknya blablabla gitu dan di sini juga dilengkapi dengan grafiknya cuman liap mungkin kalau diperhatikan secara detail kita bisa bisa paham ya di sini bisa dipakai oh tadi bisa barang elektronik apa saja yang bisa cocok dipakai dengan alat ini dan di sini adalah stafor yang seratus eh maksud saya yang seribu n atau seribu watt oke ini aja buku petunjuknya oke mantap lah oke langsung kita taruh aja dulu disampingkan lalu di sini lihat di sini ada screen cadangan dari merek Toyosaki stabilizer di sini ada empat apabila putus tinggal kita ganti ya cadangannya di sini ada dua namun kalau yang kemarin itu cuman satu ya satu si kering dan yang seribu ini ada dua si kering oke kita langsung buka aja barangnya seperti ini kita langsung buka plastiknya saja supaya lebih cepat oke di sini ada tempat screen dan on off cukup berat juga karena ini bentuknya juga lebih besar ya daripada yang 500 dan beban juga lebih berat dan disini ada tombol power sekelarnya on off dan disini ada 4 meter ini setelahnya on off dan sini yang seribu n dan disini juga ada dua dilengkapi dua screen lalu tiga output yang ini 110 dan yang dua ini dua ratus dua puluh volt dan umumnya kita pakai yang dua puluh dua puluh ya dan kita lihat di belakangnya ternyata beda sama yang kemarin kemarin ada pengaturannya bisa dialihkan yang ke-110 ke-220 atau bisa dipindah-pindahin dan disini hanya perhatian cuma segini aja dan ini adalah kabel kabel power kita langsung bisa colokin oke kita balikin lagi oke teman-teman apabila tegangan listrik di rumah kita turun naik atau kurang normal silahkan teman-teman bisa membeli alat seperti ini supaya lebih kualitas ini di rumah kita lebih baik ya lalu kita coba nyala apa enggaknya tes ya tes 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 lalu kita cekkan skalernya on off oke ini sobat teman-teman terima kasih udah menonton video di channel on the course semoga bermanfaat oke thanks bye Terima kasih telah menonton!